Intro Siapakah yang menjadi raja hutan? Pasti jawabannya adalah singa. Lalu bagaimana bisa singa mendapat gelar sebagai raja dan penguasa rimba? Padahal singa bukanlah binatang terkuat, karena sanggajah lah yang paling kuat. Sia juga bukan binatang tercepat, karena cita lebih cepat daripada siap. Sia juga bukan binatang yang paling pintar, karena banyak sekali binatang yang lebih cerbit daripada siap. Lantas apa yang menjadikan siap sebagai penguasa rimba? Jawabannya adalah mentalnya. Ya, karena mental singa berbeda dengan binatang lainnya. Singa mempunyai kendali penuh atas hidupnya. Singa tak pernah mengikuti. Singa tak memakan bangkai. Dan keberanian singa adalah sifat utama yang membuat singa sangat ditakuti. Bahkan binatang terkuat sekalipun akan takluk oleh singa. Karena tanpa rasa takut, singa tak akan menyerah begitu saja. Bahkan ketika dikepung sepuluh heina sekalipun, singa akan berjuang dan terus bertarung, hidup atau mati. Ketika mental singa kita tanam dalam diri kita, maka ketakutan dalam hidup dapat kita kuasai. Ketika kekecewaan, kesusahan, kegagalan, bahkan hidup terkubur oleh angsuran hutang menimpa Anda, Anda akan terus berjuang, terus berusaha, dengan penuh keberanian. Bagi singa yang mengintar dan merekam mangsanya, meskipun masalah lebih besar dari kepampuanmu, kamu tidak akan gentar dan terus menerga. Satu hal yang pastiku, ketika kamu terus berjuang dengan penuh setangat dan keberanian, maka kamu akan mempunyai jaminan, yaitu jaminan untuk mempunyai peluang-peluang yang akan membawamu ke jalan kesuksesan hidup yang kau dambakan. Karena kesuksesan apapun masalahmu, sebanyak apapun masalahmu, kamu akan menghadapinya seperti singa yang lapar. Lalu, apa yang akan terjadi? Ketika dirimu menjalani hidup dengan mentalitas sebagai mangsa, menjadi seseorang yang tidak mempunyai dorongan hidup, tak mempunyai desakan, tak ada orang yang menyemangatimu, dan tak ada pengalaman yang mengajarimu, maka hidupmu akan penuh dengan kecemasan, ketakutan, was-was dan lemah, karena kamu telah dibunuh oleh keadaan yang siap membangsa dirimu. Namun, jika mentalitasnya ada di dalam dirimu, maka kamu akan terus berburu, karena kamu akan sadar, dirimu dan anggota keluargamu harus makan. Kamu akan sadar dan siap lelah dan terluka untuk dapat bertahan hidup. Mentalitas singa adalah simpel seorang pemburu sejati, seorang pejuang sejati yang penuh dengan semangat membara, bukan hanya menyukai hasil buruannya, tetapi juga sangat menikmati pahit berinya sebuah proses perburuan. Ketika dirimu adalah pemburu sejati, maka dirimu tidak akan melakukan sesuatu dengan ukuran waktu, tetapi kamu akan melakukannya dengan ukuran target. Kamu akan terus memburu targetmu sampai berhasil, tanpa kenal lelah, tanpa kenal siang dan malam. Jadi, apapun profesimu sekarang, apapun target yang akan kamu raih, tanamkan mental singa untuk meraihnya. Tak peduli seberapa besar targetmu, merauhlah seperti singa. Terima kasih telah menonton!